Tersangka penyerangan Menkopol Hukam Wiranto diduga merupakan jaringan teroris. Siapa saja jaringan teroris penyerang Wiranto ini? Dan untuk membahasnya dan juga menganalisanya, di studio telah hadir Al-Khaidar, peneliti soal terorisme dari Universitas Malikul Saleh Aceh. Pak Al-Khaidar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin saya sempat berbincang dengan Mas Ritwan Habib, sempat berbincang dengan apa namanya dari BIN, begitu yang kemungkinan besar adalah ini merupakan jaman seharus daulah Bekasi. Selain JAD Bekasi, adakah jaringan yang terlibat dalam penyerangan ini menurut Anda Mas? Atau memang ini murni organisasi JAD saja yang bermain di sini, khusus Bekasi? Ya, saya kira memang satu organisasi saja yaitu JAD saja ya. Kita belum melihat adanya keterkaitan ataupun keterlibatan organisasi-organisasi lainnya. Seperti misalnya JAD wilayah lain ya. Kalaupun JAD wilayah lain itu masih juga JAD. Oke, kalau JAD Bekasi Mas Khaidar, seberapa besar kekuatan mereka? Setelah kemarin, September kemarin beberapa orangnya ditangkapi? Ada tiga ratusan orang lah. Keseluruhannya di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 34 ribu jumlah mereka untuk seluruh provinsi. Dan tidak ada satu provinsi pun yang tidak dimasuki oleh kelompok JAD tersebut. Jadi sudah ada antara terbagi MIB dengan MIT dan JAD itu adanya di bawah MIB. Mujahidin Indonesia Barat. Jadi secara apa namanya, secara jaringan memang ada pembagian division of labor ya. Pembagian tugas ya antara MIB dengan MIT. Dan JAD itu adanya di bawah MIB. Kalau sekarang untuk Bekasi sendiri, apakah masih kuat, masih banyak sel-sel JAD di sana? Ya, masih banyak. Dulu kan sempat menurun ya ketika ada penangkapan rame-rame secara massal yang dilakukan oleh polisi. Itu bisa hampir-hampir habislah, kurang lebih belasan orang saja yang diduga masih merupakan baru masuk, baru berhijrah. Tapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan teror apapun. Tapi sekarang ini sudah banyak yang sudah dibayat, terutama oleh Abu ZI yang masih sangat banyak. Sudah ditangkap tapi Abu ZI kan? Sudah ditangkap tapi jaringannya itu kan masih banyak yang tidak bisa ditangkap karena memang jangkauan hukum ya, itu nama legal range untuk menyentuh mereka itu tidak cukup panjang. Artinya... Karena mereka belum melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Belum melakukan itu, kecuali kalau kita Republik ini menganut sistem hukum seperti dalam film Elysium ya. Jadi orang yang punya... Pikiran, niat saja sudah bisa ditangkap ya. Ditangkap. Tapi kita hidup dalam dunia real bukan dalam dunia film. Tujuannya Mas Khairdar, apa sebenarnya tujuannya? Kalau dulu menyerang polisi karena dianggap Togut begitu, tapi sekarang nampaknya menjadi sasaran juga berbeda dan lebih sophisticated seperti Pak Wiranto. Apa tujuan besarnya sebenarnya? Iya, sebenarnya Togut itu tidak hanya terbatas kepada polisi. Togut itu dalam pemahaman kelompok jihadis ya, ke dalam pemahaman kelompok teroris baik yang berafiliasi kepada ISIS maupun kepada Al-Qaeda itu sama. Bahwa mereka-mereka yang bekerja untuk memperkuat sistem demokrasi, itu dianggap Togut. Nah pemerintah-pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya. Bahkan Aman Abdurrahman itu pemimpin JAD yang hingga sekarang belum tergantikan, yang sekarang sudah difonis hukuman mati. Itu juga menyatakan bahwa PNS itu boleh dibunuh. PNS boleh dibunuh? Dianggap halal darahnya. Karena itu Togut. Orang yang bekerja untuk memperkuat sistem pemerintahan demokrasi tersebut. Sementara Islam kan mengenal sistem khilafah. Sebenarnya itu bahasa umum ya khilafah. Bahasa ilmiahnya itu disebut nomokrasi atau teleukrasi. Jadi kalau nomokrasi itu ya bersembangan memang dengan demokrasi. Kalau demokrasi pakai partai politik, kalau ini tidak pakai partai politik. Oke. Nah ini serangan juga terjadi. Kita tidak tahu apakah kebetulan atau tidak. Beberapa hari atau satu minggu sekitar dari pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih kemarin. Apakah ada kaitannya dan apa motifnya? Nanti kita akan membahas sesuatu lagi Mas. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan kembali usai jeda. Dan lanjutkan perbincangan kita. Apa sebenarnya tujuan dari aksi ini? Apakah ini ada kaitannya dengan pelantikan Presiden Wakil Presiden beberapa hari lagi? Mas Haidar. Ya, ini ada kaitannya dengan pelantikan Pak Jokowi ya. Jadi ada kepercayaan milenarian di antara mereka bahwa ada beberapa gagasan eskatologis yang mencuat bahwa beberapa pemimpin mereka itu punya kepercayaan mitologis ya bahwa pelantikan itu akan gagal. Mereka punya kepercayaan bahwa pelantikan akan gagal. Iya, mereka merasa mendapatkan bisikan dari langit lah. Kalau mencuri berita dari langit itu kan pekerjaan setan. Tapi kalau mendapatkan... Kalau ini mendengar berita. Itu namanya Amir lah. Artinya apa? Setelah mereka mendengar ada bisikan itu, berdasarkan kepercayaan mereka, apakah mereka kemudian harus melakukan sesuatu benar-benar untuk menggagalkannya? Iya, di bawahnya itu kan mereka menerjemahkan kasyaf ya, berita-berita langit itu secara konkret dalam bentuk tindakan-tindakan kekerasan. Jadi itu nggak boleh terjadi. Kalau ini terjadi nanti, wah seakan-akan ini nggak mungkin lah terjadi. Ini akan melawan ketentuan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyampaikan berita bahwa ini akan gagal. Kenapa yang menjadi sasaran pemerintahan ini, menurut mereka? Dari siapapun sebenarnya yang pemerintah itu akan mereka akan bereaksi ya. Karena bagi mereka kalau bukan sistem pemerintahan Islam, mereka akan terus mengganggu ya. Tapi kalau misalnya sistemnya pemerintahan Islam, walaupun Islam hanya dalam bentuk simbolik saja, seperti di Malaysia ataupun di Brunei atau di mana gitu, mereka tidak akan serang. Artinya mereka ingin membawa Indonesia menjadi negara Islam. Menjadi negara khilafah. Oke. Artinya setelah serangan ke Wiranto, ini belum berakhir menurut Anda, Mas? Belum berakhir. Karena sebagaimana yang juga sudah dikeluarkan rilisnya oleh polisi, bahwa ada beberapa pejabat lain yang memang dituju ya. Tapi memang problemnya adalah apakah mereka mengenal pejabat-pejabat yang sudah ditargetkan oleh pemimpin mereka. Pemimpin mereka kan kenal, karena memang punya media literate. Artinya mereka sering melihat di TV, di media ya. Kalau TV mungkin mereka tidak punya TV, saya tidak tahu juga. Tapi biasanya di handphone itu ya, mereka saksikan. Dan saya lihat memang pemimpin-pemimpinnya cukup tahu siapa-siapa pemimpin-pemimpin, apa namanya, pejabat-pejabat negeri ini gitu. Republik Indonesia yang dianggap sebagai aimatul kufur. Orang-orang yang dianggap membela togut, membela demokrasi. Kemarin kita sempat dikaitkan juga dengan informasi dari polisian bahwa ada dosen dari sebuah kampus yang akan merencanakan peletakan bom di lokasi Jakarta Barat pada hari pelantikan. Apakah sebenarnya aktivitas-aktivitas ini juga dilakukan oleh JAD ini untuk menggagalkan dengan apapun caranya? Iya, saya tidak mengerti ya, kalau yang Pak dosen itu dari IPB ya, dari Pak Abdul Basit itu, dalam radar kami itu tidak masuk dalam jaringan pantauan teroris ya. Jadi tidak masuk dalam jaringan teroris. Aneh juga ini kalau dia kemudian bereaksi. Mungkin juga, karena yang namanya berita tentang apa namanya, kasyaf-kasaf itu, ramalan-ramalan ya. Itu memang beredar tidak hanya di kalangan teroris, tapi juga di kalangan fundamentalis, kalangan radikal. Baik, Mas Haidar artinya apa yang harus polisi dan juga pihak keamanan antisipasi agar pelantikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, Mas? Ya, memang harus memantau semua perkembangan ini ya. Setiap rumor, apa namanya ya, berita-berita yang beredar itu memang harus dilihat implikasi keamanannya. Bahwa pasti ada implikasi pergerakan-pergerakan kelompok teroris maupun kelompok fundamentalis, radikal. Baik, terima kasih Mas Al-Hidar, peneliti soal terorisme dari Universitas Malikul Saleh Aceh. Atas analisa Anda bersama kami di Prime Time News pada hari pelantikan begitu. Apakah sebenarnya aktivitas-aktivitas ini juga dilakukan oleh JAD ini untuk menggagalkan dengan apapun caranya? Iya, saya tidak mengerti ya. Kalau yang Pak Dosen itu, dari IPB ya, dari Pak Abdul Basit itu, dalam radar kami itu tidak masuk dalam jaringan pantauan teroris ya. Jadi tidak masuk dalam jaringan teroris. Aneh juga ini kalau dia kemudian bereaksi. Mungkin juga, karena yang namanya berita tentang apa namanya, kasaf-kasaf itu, ramalan-ramalan ya. Itu memang beredar tidak hanya di kalangan teroris, tapi juga di kalangan fundamentalis, kalangan radikal. Baik, Mas Al-Hidar artinya apa yang harus polisi dan juga pihak keamanan antisipasi agar pelantikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, Mas? Ya, memang harus memantau semua perkembangan ini ya. Setiap rumor, apa namanya ya, berita-berita yang beredar itu memang harus dilihat implikasi keamanannya. Bahwa pasti ada implikasi pergerakan-pergerakan kelompok teroris maupun kelompok fundamentalis, radikal. Baik, terima kasih Mas Al-Hidar, peneliti soal terorisme dari Universitas Malikul Saleh, Aceh. Atas analisa Anda bersama kami di Bram Time News.